Intro Pada dunia yang sementara ini kami bersyukur Tuhan memulai mewahyukan kitab suci bagi kami Dimana kami boleh belajar merenungkan supaya kami memiliki pengharapan yang kekal di dalam Kristus Tuhan hari ini kami merenungkan akan satu topik yang mungkin jarang di kami pikirkan Jarang kami kotbahkan Biarlah Tuhan sekali lagi hati di tengah-tengah kami baik di tempat ini, di gereja ini maupun di dalam rumah kami masing-masing Tuhan berbicara lah kepada kami bahwa kami membutuhkan kebenaran firmanmu di dalam hidup kami Rubalah seluruh konsep kami yang keliru Apa yang menjadi pemikiran kami yang salah tentang surga Biarlah Tuhan hari ini beranugrah kepada kami Mencelikan dan memberikan satu iluminasi rohani Supaya kami mengerti firmanmu dengan tepat Terima kasih Bapak kami menyerahkan setiap waktu di tempat ini Tuhan memimpin kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa Amin Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini maupun dimanapun saudara mengikuti dan menyaksikan Ibadah streaming online ini Saudara sekalian hari ini adalah satu ibadah yang khusus karena kita akan beribadah mengingat Akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga Hari ini kita akan membahas dan membaca Mari kita membuka Alkitab kita Dari Wahyu Fasal yang ke-7 Wahyu Fasal yang ke-7 Ayat yang ke-9 hingga ayat ke-17 Yang akan menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini Saudara di dalam Wahyu Fasal ke-7 LAI memberikan judul di sana Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya Dikatakan seperti ini Kemudian daripada itu aku melihat Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya Dari skala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka Dan dengan suara nyaring mereka berseru Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata Amin Puji-pujian dan kemuliaan Dan hikmat dan syukur Dan hormat dan kekuasaan Dan kekuatan Bagi Allah kita Sampai selama-lamanya Amin Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu Dan dari manakah mereka datang Maka kataku kepadanya Tuhanku Tuhan mengetahuinya Lalu ia berkata kepadaku Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar Dan mereka telah mencuci jubah mereka Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Karena itu mereka berdiam berdiri di hadapan tahta Allah Dan melayani dia siang malam Di baik sujinya Dan ia yang duduk di atas tahta itu Akan membentangkan kemahnya di atas mereka Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu Akan mengembalakan mereka Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Di dalam karya Kristus yang paling penting Selama dia hidup di dalam dunia Adalah karya yang bersifat penebusan Bukan mujijat yang dia buat Bukan ketika dia mengusir setan Tetapi pada waktu Kristus di atas kayu salib Disitulah puncak karya Kristus yang terbesar Sekaligus yang terpenting bagi manusia Saudara di atas itulah Kristus mati Kemudian dia harus Bagit dari kematian Dan 40 hari kemudian Alkitab mencatat dia kembali ke surga Seperti yang akan kita khotbakan pada pagi hari ini Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Mengapakah Kristus harus kembali ke surga Mengapa dia tidak cukup bangkit Lalu dia tetap berada di dalam dunia ini Dan dia harus tetap kembali ke surga Saudara pertanyaan Mengapa Yesus harus kembali ke surga Ini tidak dapat dilepaskan dari seluruh keutuhan Kebenaran firman Tuhan Saudara saya melihat dan mencoba merenungkan bagian ini Mengapakah Kristus harus bangkit Lalu mengapakah dia harus kembali ke surga Sebenarnya ini merupakan satu jawaban Terhadap apa yang dicatat di dalam Alkitab Yaitu di dalam kitab kejadian fasal yang ketiga Saudara-saudara Di dalam kitab kejadian fasal ketiga Alkitab mencatat satu prinsip yang begitu penting Yang mungkin kita sudah sering membaca Tapi kita tidak pernah menemukan prinsip ini Ketika saya mempersiapkan bahan ini Saya juga bergumul hebat Mau khotbah apa tentang kitab wahyu ini Saya berhari-hari memikir Tidak menemukan ide khotbah Tuhan memberikan kepada saya Satu pencerahan untuk mengerti Oh ini adalah satu prinsip penting Yang tiba-tiba muncul di dalam pemikiran saya Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kita melihat di dalam kitab kejadian Manusia diciptakan Tuhan Di dalam kekekalan Artinya diberikan sifat kekekalan Di dalam taman Eden itu Manusia diciptakan dengan dua aspek penting Di dalam kekekalan Yang pertama itu adalah aspek waktu Dan kedua adalah aspek tempat atau ruang Maka disini kita melihat Di dalam kekekalan taman Eden Pertama kali manusia dicipta Disitu manusia memiliki dua hal penting Yaitu time and space Waktu dan tempat di dalam dirinya Nah saudara-saudara Ketika di dalam kejatuhan manusia Di dalam dosa Kejadian fasal ketiga Kita melihat dua aspek ini Menjadi hilang di dalam hidup manusia Siapapun itu Dari mana kita tahu Di dalam kejadian 3.19 Tuhan berkata Sebab engkau debu Dan engkau akan kembali menjadi debu Inilah manusia pertama kali kehilangan Aspek waktu di dalam hidupnya Aspek relasi manusia di dalam waktu Sekarang harus menjadi hilang Karena kematian Lalu di mana aspek tempat itu menjadi hilang Di dalam diri manusia Tiga atau empat ayat berikutnya Di dalam ayat 23 Tuhan berkata Lalu Tuhan alam mengusir dia dari taman Eden Saudara-saudara Inilah dua ayat penting Yang seringkali kita abaikan Ketika kita merenungkan kejadian fasal ketiga Di dalam dua ayat inilah Manusia telah kehilangan aspek time and space Ruang atau waktu dan tempat Di dalam dirinya Saudara itulah sebabnya Setelah manusia diusir dari hadapan Tuhan Manusia tidak memiliki tempat yang menetap di dalam dunia ini Secara rohani Manusia menjadi pengembara di dalam dunia ini Lalu apa hubungan dengan Kristus datang ke dalam dunia Saudara-saudara Semua yang dilakukan Kristus Itu adalah menjawab Menggenapi Memulikan apa yang hilang Di dalam diri manusia Di dalam kebangkitan Yesus Kristus Tuhan memulikan aspek waktu yang terhilang di dalam diri kita Di dalam Yohanes fasal 11 ayat 25 Disitu Yesus berkata Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa yang mati Dia tetap hidup Meskipun dia sudah mati Berarti saudara Inilah kalimat Tuhan Yesus Dimana dia memulikan aspek waktu yang terhilang di dalam diri Adam Ketika jatuh di dalam dosa Lalu dimanakah Tuhan memulikan aspek ruang dan tempat yang hilang di dalam diri kita Saudara ini muncul di dalam perkataan yang tadi sudah dikutip oleh penginjil Yairus Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu Saudara mulai mengerti sekarang Di dalam ayat-ayat inilah Menjadi dasar teologi Mengapa Yesus Kristus harus bangkit Lalu dia harus kembali ke surga Apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kebangkitannya Dan kembali ke surga Adalah untuk memulikan dua aspek penting di dalam diri manusia yang terhilang Saudara-saudara Itulah sebabnya saya percaya Orang Kristen harus memiliki konsep yang berbeda tentang hidupnya Karena Kristus sudah menjawab apa yang hilang Saudara kitab kejadian dan kitab wahyu Adalah kitab awal dan kitab terakhir Dua kitab ini berada di ujung satu dengan ujung yang lain Seringkali kita tidak melihat hubungan satu dengan yang lain Tetapi hari ini saudara Di dalam renungan kita Saya melihat justru Kitab kejadian dan kitab wahyu Ia dua kitab yang sangat indah sekali Mengapa? Karena kitab kejadian mencatat kehilangan manusia Di dalam dua aspek ini Kitab wahyu mencatat manusia Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Sudah dipulihkan di dalam ruang Atau waktu dan tempat yang terhilang di dalam dirinya Dan Yesus Kristus berada di tengah-tengah Memulihkan apa yang terhilang tersebut Saudara-saudara Apa yang sudah terhilang di dalam diri manusia Itu hilang Tidak mungkin bisa ditemukan Dan dicari, dibeli, atau didapatkan dari apapun Maka saya percaya Sepanjang sejarah manusia Inilah yang dicari oleh agama dan filsafat Saudara Mengapa manusia beragama? Mengapa manusia berfilsafat? Karena manusia di dalam dua hal ini Berusaha menemukan kembali Waktu dan tempat yang terhilang di dalam dirinya Hari ini kita melihat Itu tidak ditemukan di dalam keduanya Tetapi hanya ditemukan Melalui karya Kristus Yang mati, bangkit, dan kembali ke syurga Untuk memulihkan dan mengembalikan Apa yang terhilang Yang pernah dimiliki oleh manusia Saudara-saudara Maka hari ini kita mendapat kesempatan Tuhan berbicara kepada murid-muridnya Aku pergi ke rumah Bapakku Untuk menyediakan tempat bagimu Konsep ruang itu muncul di dalam ayat ini Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu Kita bertanya-tanya Tempat itu seperti apa sih? Rumah Bapak itu seperti apa sih? Saudara kita bersyukur Kitab Wahyu dituliskan bagi kita Dan di dalam kitab Wahyu Meskipun tidak semua berbicara tentang surga Disitu kitab Wahyu memberikan gambaran Tentang keadaan surga Maka hari ini kita boleh mengerti dan menyelidiki Dari Wahyu fasal ke-7 Apa sih yang akan terjadi di sana? Apa sih sifat surga? Dan apa yang akan kita lakukan di tempat itu? Saudara-saudara Ini adalah satu kitab yang mungkin jarang dikotbakan Di kebanyakan gereja Ke kitab ini terlalu sulit untuk dimengerti Karena begitu banyak simbol-simbol di dalamnya Tapi gereja-gereja tertentu Sangat demen sekali kotbah kitab Wahyu Memberikan tafsiran yang aneh-aneh Supaya menjadi sesuatu yang menarik Tapi hari ini saya mencoba akan menjelaskan Apa yang dikatakan Alkitab tentang surga Dari sudut pandang Wahyu fasal yang ke-7 Saudara-saudara Kitab Wahyu fasal ke-7 ini Alkitab fasal yang unik Karena ini ditulis di antara fasal 6 dan fasal yang ke-8 Apa sih yang terjadi fasal 6 dan fasal ke-8? Saudara-saudara di dalam fasal ke-6 Kalau saudara membaca di sana Di sana sedang terjadi penghukuman Tuhan Materai yang dibuka itu adalah materai pertama Hingga materai yang ke-6 Lalu lompat materai ke-7 Penghukuman ke-7 Dimulai fasal yang ke-8 lagi Jadi saudara lihat ya 7 materai ini menggambarkan 7 penghukuman Tuhan Dan di antara materai 1 sampai 6 Di situ ada jedah Sebelum materai terakhir materai ke-7 dibuka Tuhan memberikan vision Pengelihatan kepada Yohanes Tentang surga Di dalam fasal ke-7 Jadi ini ibarat kalau orangnya tel film Tiba-tiba fasal ke-6 Stop Pause Tuhan menyingkapkan vision kepada Yohanes Tentang surga Lalu dilanjut lagi dengan materai yang ke-7 Saudara-saudara Fasal ke-7 sendiri ada fasal yang besar Di sana dibedakan menjadi dua tema penting di dalamnya Ayat pertama di sana dikatakan Sampai ayat ke-8 Yohanes melihat Aku melihat 12 suku Israel Kemudian ayat ke-9 Sampai ayat ke-17 Di sana dia mengulang kembali Aku sekarang melihat orang yang begitu banyak Maka fasal ke-7 ini sebenarnya bisa dibagi menjadi dua fase penting Saudara Ayat 1 sampai 8 Itu banyak pentafsir mengatakan Berbicara tentang 12 suku Israel Yang akan diselamatkan Ayat 9 sampai ke-17 Itu berbicara tentang The Great Multitude Orang yang banyak Yang menerima keselamatan Di hadapan Tuhan Saudara Hari ini kita akan memfokuskan Di dalam ayat 9 Sampai ayat yang ke-17 Dan kita akan menggali Apa kebenaran yang bisa muncul di dalam ayat ini Namun sebelumnya saudara Kita akan mencoba mengerti di dalam ayat ini Siapakah kumpulan orang besar yang banyak Yang dimaksud oleh Yohanes Di dalam ayat ini Saudara Yohanes mendapatkan satu vision dari Tuhan Melihat orang yang begitu banyak yang tidak terhitung Maka dia mengatakan Kumpulan besar orang banyak Di dalam English Standard Version Disitu memakai kalimat A Great Multitude Orang yang begitu banyak sampai tidak terhitung Dan Yohanes saya yakin Tidak bisa menghitung berapa jumlanya Saudara-saudara beberapa teolog penting Mencoba menjawab Siapakah The Great Multitude ini Orang banyak yang berdiri Di hadapan anak domba Matthew Henry mengatakan Ini adalah The Gentile Christian Orang Kristen non-Yahudi Yaitu orang-orang Kristen Yang bertobat Yang bukan Yahudi Bertobat Sedangkan Warren Wilsby Mengatakan Ini adalah Gentile Martyrs Orang-orang martir Kaum martir Yang non-Yahudi Yang mati Demi nama Tuhan Yang lain mentafsirkan Ini adalah Jews From Diaspora Orang-orang Yahudi Yang dari perantauan Diselamatkan Saudara dari semua tafsiran ini Saya lebih setuju Ini adalah gambaran All Believers Semua orang percaya Mengapa Karena Yohanes mengatakan Dari segala bangsa Segala kaum Segala bahasa Semua berkumpul hari itu Tadi kita sebelum kotbah Menyanyikan satu pujian yang indah kan Di hadapan semua umatnya Kita berkumpul Saudara saya yakin lagu itu Mungkin diinspirasi oleh Wahyu fasal ketujuh ini Yohanes mendapatkan satu vision Bahwa disitu berkumpul semua Baik orang Yahudi Maupun orang non-Yahudi Kaum martir Maupun bukan martir Semua kumpul di hadapan Tahta Allah Untuk berdiri di hadapannya Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan Apa yang dilihat oleh Yohanes Di dalam bagian ini Itu merupakan penggenapan Janji Allah Kepada Abraham Ribuan tahun yang lalu Tuhan pernah janji kepada Abraham Di dalam segala ketidakmengertian Abraham Abraham tidak punya anak Tapi Tuhan janji Sesuatu janji yang impossible Aku akan jadikan kamu Menjadi bapak bagi bangsa yang besar Keturunanmu akan banyak Seperti bintang di langit Pasir di laut Abraham ketawa Saya sudah tua Tuhan Istriku juga sudah mati haid Tidak mungkin bisa punya anak lagi Tuhan bahkan berjanji Aku akan menjadikan kau Bapak rohani Bagi begitu banyak bangsa Saudara Wahyu fasal ketujuh Adalah penggenapan Dari janji Tuhan Kepada Abraham Karena disitu berkumpul Segala bangsa Segala bahasa Segala kaum Yang merupakan keturunan Abraham Secara rohani Dan inilah saudara saya percaya Yang saya sebut dengan Invisible church Gereja yang tidak kelihatan Gereja yang umat pilihan Tuhan Berkumpul suatu hari nanti Di hadapan anak domba Dengan luar biasa Saudara-saudara Kita ingat bukan Bukan sekedar Tuhan mengenapi Janji Allah kepada Abraham Bahkan ketika Tuhan Yesus Sebelum kembali ke surga Disitu dia memberikan Satu perintah Pergilah Beritakan Injil Kepada semua bangsa Kepada segala makhluk Jadikan mereka muridku Dan baptislah mereka Dan seterusnya Saudara-saudara Pengelihatan Yohanes Di dalam Wahyu fasal ketujuh Ini juga merupakan penggenapan Daripada amanat agung Tuhan Yesus Injil bukan hanya milik orang Yahudi Injil harus diberitakan Kepada semua bangsa Dan Yohanes hari itu Di dalam pengelihatan Yang Tuhan berikan Dia boleh melihat penggenapan Daripada janji Tuhan Atau perintah Tuhan Di dalam amanat agung Segala bangsa Segala kaum Segala bahasa Berkumpul menjadi satu Melihat kemuliaan Anak domba Allah Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Inilah yang menjadikan Kita sekarang akan mengerti Mengapa kita harus memikirkan Tentang surga Mengapa kita harus merindukan surga Karena di dalam pengelihatan ini Kita akan melihat Hal-hal yang penting Yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita Mengelalui pengelihatan Tuhan kepada Yohanes Saudara Hari ini saya ingin mengajak kita Merenungkan Empat kebenaran penting Dari Wahyu fasal ketujuh Yang saya renungkan Di dalam persiapan ini Saudara perhatikan Kebenaran pertama yang muncul Di dalam Wahyu fasal ketujuh itu Pengelihatan itu berbicara tentang The status of believers Status orang percaya Saudara-saudara The great multitude Orang banyak itu yang dilihat Oleh Yohanes di dalam pengelihatan itu Dikatakan Berdiri di hadapan tahta Dan di hadapan anak domba Memakai jubah putih Dan memegang daun palem Di tangan mereka Saudara istilah White rope Atau jubah putih ini Muncul beberapa kali Di dalam kitab Wahyu Wahyu fasal 3 ayat kelima Disitu muncul Wahyu 6 ayat ke sebelas Disitu muncul Jubah putih Jubah putih Apa sih artinya? Mengapa dikatakan pakai jubah putih? Kalau tidak jubah biru Jubah merah Mengapa di dalam kitab Wahyu Tuhan selalu memberikan pengelihatan Selalu umat Tuhan Memakai jubah berwarna putih Saudara-saudara Jubah putih itu adalah satu simbol Daripada holiness Kekudusan Jubah putih itu adalah satu simbol Dari righteousness Kebenaran Jubah putih itu adalah satu simbol Dari worthiness Kelayakan Tidak ada orang Yang layak Berdiri di hadapan Tuhan Tidak ada orang Yang merasa diri Righteous Atau benar Boleh berdiri di hadapan Anak Allah Tidak ada orang Yang merasa dirinya Holy Atau kudus Boleh berdiri Di hadapan Allah Kecuali Mereka Sudah Dikuduskan Oleh Allah Maka istilah White rope Disini Jubah putih Ini menunjukkan Kelayakan mereka Suatu saat nanti Semua umat Tuhan Akan berdiri Di dalam kekudusan Yang sesungguhnya Di dalam righteousness Kebenaran yang sesungguhnya Di dalam Kelayakan Yang sesungguhnya Kita boleh berdiri Di hadapan Allah Saudara sekarang Saya percaya Kita ini Belum memakai Jubah putih Di dalam diri kita Kita ini Masih orang yang Bisa berdosa Bahkan mungkin Sering berdosa Sekalipun kita ini Sudah menjadi Orang percaya Maka di dalam Setiap ibadah Mengapa kita perlu Disitu doa Pengakuan Dosa Doa pengampunan Dosa Karena kita belum Saat ini Memakai Jubah putih Di hadapan Tuhan Kita masih penuh Dengan cacat celah Kita masih penuh Dengan Dosa Di dalam diri kita Saudara Paulus Pernah berkata Sekarang kita ini Masih berdiri Melihat Tuhan Tidak ada Secara langsung Kita masih ada Satu feel Atau satu Penghalang Yang menghalangi Kita melihat Tuhan Nanti akan Tiba waktunya Yang menghalang Kita ini akan Diangkat Dan kita akan Melihat Tuhan Face to face Muka Dengan muka Kapan itu terjadi Pada waktu Momen inilah Saudara-saudara Disini Yohanes itu Melihat satu Vision ke depan Apa sih yang Akan terjadi Nanti pada Akhir jaman Ketika semua Sejarah manusia Sudah selesai Tuhan akan Mengumpulkan Semua umat Percaya di hadapannya Diberikan Jubah putih Dianggap layak Untuk boleh berdiri Di hadapan Allah Saudara Inilah arti Daripada Jubah putih Maka bukan hanya Mereka berdiri Di hadapan Allah Dengan Jubah putih Yohanes melihat Mereka juga Memegang Daun palem Di tangan mereka Saudara Ini adalah Satu simbol Daun palem Itu adalah The symbol Of victory Lambang Dari kemenangan Iman mereka Di dalam Sejarah Romawi Kuno Semua sejarawan Romawi Baik Pliny Dan sebagainya Itu mencatat Orang Romawi Itu memiliki Satu kebiasaan Di dalam Sebuah pertandingan Orang pemenang Bukan hanya Sekedar dapat Pialah Tapi juga Disana disematkan Daun palem Sebagai tanda Engkau Seorang juara Saudara-saudara Mungkin gambaran ini Yang muncul Ketika Tuhan memberikan Satu vision Kepada Yohanes Tentang kerajaan surga Siapa sih Orang percaya itu Orang percaya itu Adalah Orang yang Menjadi pemenang Di hadapan Allah Mereka diberikan Juba putih Sebagai status Yang baru Bagi orang percaya Untuk boleh berdiri Di hadapan Allah Ininya mana Kalau tidak muncul Saudara-saudara Pertanyaannya adalah Bagaimana Mereka bisa Memiliki Juba putih Di dalam hidup mereka Di dalam ayat 14 Disitu Seorang tua-tua Mengatakan kepada Yohanes Sebab mereka telah Mencuci juba mereka Dan membuatnya Lebih putih Dengan darah Anak dombah Saudara-saudara Ayat ini menunjukkan Mereka menjadi layak Berdiri di hadapan Tuhan Mereka memiliki status Yang baru di hadapan Tuhan Bukan karena Usaha mereka Bukan karena Perbuatan baik mereka Tetapi karena Mereka telah mencuci Juba mereka yang Kotor Dengan darah Anak dombah Sehingga menjadi putih Di hadapan Allah Saudara ini Mengingatkan kita Akan Satu perkataan Dari Yesaya Satu ayat ke-18 Yang Tuhan berkata Kepada Yesaya Mari kita berperkara Sekalipun dosamu merah Seperti kirmisi Akan menjadi putih Seperti salju Sekalipun Berwarna merah Seperti kain kesumba Akan menjadi putih Seperti bulu dombah Siapa yang bisa Merubah Kekotoran hidup kita Kenajisan hidup kita Menjadi putih Seperti bulu dombah Seperti salju Dan lain tidak bukan Adalah darah Anak dombah Allah Saudara-saudara Ketika Yohanes melihat Bagian ini Dia terkagum-kagum Luar biasa Oh ini loh Yang akan nanti terjadi Dan setiap orang Yang percaya Kepada Yesus Kristus Suatu saat Menikmati Satu status yang baru Di hadapan Allah Sebagai orang Yang betul-betul Sudah disempurnakan Di hadapan Allah Kita Saat ini Masih hidup Di dalam ketidaksempurnaan Kita saat ini Masih hidup Di dalam Kedagingan Dan dosa kita Kita belum layak Untuk berdiri Di hadapan Allah Maksud Bapak gereja Agustinus Saudara Mengatakan Hanya satu kesempatan Besok di surga Kita disempurnakan Allah Sehingga kita mencapai Satu status Yang disebut dengan Non pose PKR Tidak mungkin lagi Kita bisa berbuat Dosa Tidak mungkin lagi Kita akan memberontak Kepada Tuhan Tidak mungkin lagi Kita akan melawan Tuhan Karena kita sudah memakai Satu jubah putih Dan kita telah memegang Daun palem Simbol kemenangan Iman kita Di hadapan Allah Saudara-saudara Inilah status kita Status yang paling penting Yang harus Ada di dalam Hidup orang percaya Status kita Sebagai bangsawan Tidak penting Status kita Sebagai pangeran Tidak penting Karena status Orang percaya Pada akhirnya Adalah yang paling penting Kita menjadi Orang yang Dibenarkan Orang yang diberikan Jubah putih Berdiri di hadapan Tuhan Saudara-saudara Ini adalah hal yang Pertama Yang kita temukan Di dalam Wahyu fasal ketujuh Yang kedua Saudara sekalian Wahyu fasal ketujuh Itu berbicara tentang The joy and duty Of believers Suka cita Dan kewajiban Orang percaya Di surga Ini di dalam Ayat ke sepuluh Yohannes melihat The great multitude itu Bersuka cita Dan memberikan Pujian Keselamatan Bagi Allah Saudara LAI disitu Ada salah terjemahan Yang cukup fatal Di dalam bahasa Inggris Bukan keselamatan Bagi Allah Allah itu Tidak butuh Keselamatan Saudara Maka Inggris standard version Menterjemahkan Selfation Belongs to Our God Who sits On the throne And to the lamb Keselamatan itu Milik Allah Yang duduk Di atas Tahtah Jadi saudara-saudara Lihat Orang percaya Pada waktu Akhir jaman Berkumpul Di dalam kemuliaan Bersama dengan Tuhan Mereka Bersuka cita Mereka memiliki Joy Di dalam hidup mereka Bahkan dikatakan Malaikat-malaikat Para tua-tua Dan keempat Makhluk itu Semua tersungkur Dan Menyembah Allah Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Di dalam pujian Mereka Kita melihat Ada tujuh Atribut Yang mereka Katakan Kepada Allah Pujian Kemuliaan Hikmat Syukur Hormat Kekuasaan Dan kekuatan Bagi Allah Sampai Selama-lamanya Maka Beberapa Pentafsir Saudara Memberikan Satu gambaran Wahyu Fasal ketujuh Ini satu gambaran Celebration Sukacita Perayaan Seperti mirip Dengan hari raya Pondok daun Ketika Tuhan Membepaskan Bangsa Israel Dari Mesir Disitu mereka Bersukacita Di dalam hari raya Pondok daun Sukot Di dalam bahasa Ibrani Selama tujuh hari Maka saudara Ini ada satu Kemiripan Pada waktu Semua orang Percaya nanti Berkumpul Di surga The great multijud Mereka Menikmati joy The greatest joy Sukacita Terbesar Di dalam hidup mereka Ketika mereka Bertemu Melihat Dan menikmati Tuhan Di dalam hidup mereka Maka saudara-saudara Ini mengingatkan Kepada kita Jangan kau mencari Sukacita Di dalam dunia ini Banyak orang Kristen Salah Menilai sukacita Terbesar Dalam hidupnya Ketika Pekerjaan Diberkati Tuhan Ketika Jabatan Dipromosikan Ketika Dapat cucuk Yang baru Ketika Dapat Rumah Baru Ketika Berkat-berkat Materi Yang Tuhan Berikan Engkau Lalu melihat Oh Inilah sukacitaku Terbesar Di dalam hidup Tidak Saudara Your ultimate joy Is not here But there In heaven Sukacitamu Terbesar Bukan Di dunia ini Tapi nanti Di surga Yang kekal Ketika Engkau Boleh melihat Muka dengan muka Penebus Dan pencipta Ini yang Yohanes Lihat Di dalam Pengelihatan Yang begitu Dasyat Luar biasa Semua bangsa Dari segala Kaum Dan bahasa Mereka Bersukacita Memuji Tuhan Di dalam Hidup mereka Sudara Banyak orang Ngomong Pak Besok di surga Kau terus Memuji Tuhan Apa Tidak Bosen Pak Sekarang PSBB Aja dikurung Di rumah Kerjaannya Monoton Begitu Terus Bosen Minta Ampun Apalagi Besok di surga Cuma Memuji Tuhan Terus Apa Tidak Bosen Saya katakan Tidak Kenapa Tidak Karena Di surga Sudah Tidak Ada lagi Negatif Emosi Perasaan Perasaan Negatif Benci Bosen Jenuh Marah Dengki Semua Negatif Emosi Emosi Negatif Sudah Tidak Ada Di dalam Diri Kita Meskipun Nanti Di dalam Kekalan Kita Bersuka Cita Memuji Tuhan Dengan Tidak Habis Habisnya Untuk Karya Yang Tuhan Kerjakan Bagi Kita Menebus Kita Menyelamatkan Kita Kita Tidak Akan Pernah Ada Ada Perasaan Pujian 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 Kepada Engkau Saudara Saudara Di dalam Pengelihatan Itu Yohanes Bukan Hanya Melihat Oh Orang Suka Orang Percaya Nanti Pada Akhir Jaman Akan Bersuka Cita Memuji Tuhan Terus Lalu Begitu Tau Tidak Di dalam Ayat Berikutnya Yohanes Melihat The Great Multitude Orang Yang Begitu Banyak Itu Dikatakan Melayani Dia Siang Dan Malam Dibait Sujinya Saudara Apa Arti Kata Melayani Dia Siang Dan Malam Ini Menjadi Satu Bahasa Kiasan Siang Dan Malam Itu Artinya Tidak Henti Hentinya Kita Bukan Di surga Cuma Memuji Tuhan Mengembalikan Pujian Hormat Bagi Allah Yang Menebus Kita Tapi Dikatakan Besok Di surga Kita Melayani Dia Siang Malam Tidak Henti Hentinya Saudara Saudara Apa Bedanya Kita Melayani Di dunia Dengan Melayani Tuhan Di surga Kita Melayani Di dunia Dengan Segala Keterbatasan Kita Bukan Kita Melayani Tuhan Dengan Segala Aspek Negatif Emosi Yang Tadi Saya Katakan Kadang Kadang Kita Melayani Bisa Dengan Motivasi Yang Tidak Murni Kadang Kadang Kita Melayani Oga Oga Kita Kadang Kadang Melayani Tidak Sungguh Sungguh Kadang Kadang Kita Melayani Hanya Membuat Show Off Saudara Saudara Besok Di surga Kita Melayani Tuhan Tidak Ada Ada Semua Semua Tidak Dikatakan Kita Melayani Dengan Dia Melayani Dengan Siang Malam Dibait Suci Ini Ada Satu Sukacita Terbesar Di Dalam Hidup Orang Percaya Bukan Saja Kita Menikmati Joy Terbesar Tapi Kita Juga Diberikan Kesempatan Melayani Allah Kita Selama Lamanya Maka Tadi Di dalam Shorter Catecism Disitu Dibuka Apa Si Tujuan Utama Hidup Manusia Di Dalam Dunia Saudara Apa Tujuan Hidup Tuhan Ciptakan Adam Pertama Kali Di Taman Eden Yang Kemudian Hilang To Enjoy Him To Glorifying Him Tujuan Tuhan Ciptakan Manusia Menurut Shorter Catecism Sebenarnya Simple Sekali Untuk Memuliakan Allah Dalam Hidup Dan Untuk Menikmati Dia Selama Lamanya Simple Ya Tapi Ini Sudah Hilang Hilang Di dalam Time And Space Yang Tadi Saya Katakan Penebusan Kristus Kepada Umatnya Memungkinkan Kita Untuk Memuliakan Allah Kembali Memungkinkan Kita Menikmati Allah Kembali Di dalam Hidup Kita Sampai Selama Lamanya Kapan Kapan Itu Di Surga Yang Kekal Saudara-saudara Di dalam Pengelihatan Ini Kita Melihat Yohanes Dibukakan Satu singkat Tentang Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Umat Tuhan Di Dalam Kekalan Siapa Yang Ngomong Di Surga Besok Kita Cuma Nganggur Tidur Tiduran Tok Itu Tidak Ngerti Alkitab Oh Besok Di Surga Kita Nganggur Saudara-saudara Tidur Tiduran Santai Kayak Orang Berjemur Di Tepi Pantai Tidak Mengerti Firman Tuhan Di Surga Kita Bukan Pasif Di Surga Kita Aktif Memuji Tuhan Dengan Tak Habis-habisnya Dan Melayani Dia Sampai Selama-lamanya Saudara-saudara Ini Adalah Kebenaran Kedua Yang Muncul Di Wahyu Fasal Ketujuh Di Dalam Ayat Berikutnya Kita Melihat Hal Yang Penting Tuhan Menyingkatkan Kepada Yohanes Wahyu Fasal Ketujuh Ini Memberikan Kepada Kita Satu Kebenaran Ketiga Yang Saya Sebut Sebagai The Comfort Of Believers Penghiburan Bagi Orang Percaya Saudara-saudara Di Tengah-tengah Penglihatan Itu Seorang Tua-tua Datang Kepada Yohanes Yohanes Kamu Tahu Siapa Mereka Ini Matthew Hendrik Memberikan Tafsiran Menarik Kalimat Yang Pendek Ini Matthew Hendrik Mengatakan Orang Sekaliber Rasul Yohanes Pun Tidak Mengerti Seutuhnya Tentang Surga Seorang Tua-tua Tua-tua Datang Kepada Yohanes Tanya Kamu Tahu Siapa Ini Mereka Yohanes Jawab Dengan Jujur Tidak Tahu Kamu Yang Tahu Tell me Beritahu Saya Lalu Tua-tua Ini Ngomong Mereka Ini Adalah Orang-orang Yang Barusan Keluar Dari The Great Tribulation Sengsara Besar Oh Yohanes Baru Kaget Mereka Bukan Orang Sembarangan Mereka Bukan Orang Kristen Yang Selama Hidup Di Dalam Dunia Santai Tidak Mereka Orang Barusan Lewat Lembah Kekalaman Mereka Orang Kristen Baru Melewati Kesusahan Besar Di Dalam Hidup Mereka Dan Sekarang Mereka Menemukan Comfort Penghiburan Di Dalam Hidup Mereka Dalam Kekalan Sudara Poin Ini Menarik Sekali Bagi Saya Ketika Kita Melihat Orang Percaya Harus Melewati Sengsara Besar Di Dalam Dunia Ini Di Dalam Pengajaran Tuhan Yesus Matius Fasal 24 Tuhan Yesus Sudah Menubuatkan Ini Sebelum Akhir Jaman Tiba Akan Tiba Masa Sengsara Besar Yang Belum Pernah Terjadi Dan Tidak Akan Terjadi Kedua Kalinya Tunggu Waktu Itu Tiba Baru Anak Manusia Akan Datang Kedalam Dunia Masa Sudara Sudara Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Kita Terus Tuhan Ijinkan Mengalami Pengujian Demi Pengujian Melalui Kesulitan Kesulitan Air Mata Penderitaan Sengsara Pikul Salib Di Dalam Dunia Ini Memang Dunia Yang Kita Hidupi Ini Adalah Dunia Yang Sudah Berdosa Yang Penuh Dengan Penderitaan Penuh Dengan Kesusahan Yang Harus Dijalani Oleh Setiap Anak Manusia Sudara Sudara Pernah Mengingat Mengapa Bayi Lahir Kedalam Dunia Suara Yang Pertama Kali Muncul Dari Mulut Seorang Bayi Itu Apa Tangisan Bukan Tertawa Tidak Ada Bayi Lahir Lalu Ketawa Ngakak Saya lahir Dalam Dunia Tidak Ada Suara Yang Pertama Muncul Dari Mulut Seorang Bayi Adalah Tangisan Itu Ada Satu Tanda Harus Juga Menjalani Hidup Dalam Dunia Dengan Penderitaan Kesulitan Air Mata Dunia Penuh Kejahatan Dan Sebagainya Maka Sudara Sudara Ini Satu Hal Yang Disebut Di Dalam Teologi Dengan The Problem Of Evil Masalah Masalah Kejahatan Dunia Yang Kita Hidupi Dunia Bukan Yang Ramah Dunia Yang Penuh Dengan Air Matah Maka Sekarang Ketika Kotba Ini Disampaikan Juga Di Tengah Pandemi Virus Corona Yang Tidak Jelas Dari Mana Asalnya Siapa Yang Membuat Ini Pabrik Dan Sebagainya Muncul Banyak Teori Konspirasi Dan Lain Lain Dan Sampai Sekarang Tidak Ditemukan Obatnya Saudara Ada Banyak Satu Penyakit HIV AIDS Sampai Sekarang Belum Ditemukan Obatnya Muncul Satu Virus Lagi Yang Mematikan Yang Juga Begitu Banyak Membuat Kesusahan Bagi Manusia Sepanjang Sejarah Saudara Sekalian Bapak Bapak Gereja Para Teolog Sudah Berusaha Memberikan Satu Pemikiran Dan Jawaban Mengapa Tuhan Mengizinkan Penderitaan Di Dalam Dunia Ini Saudara Salah Satu Defense Atau Jawaban Yang Diberikan Itu Adalah The Greater Good Defense Yaitu Di Balik Semua Penderitaan Di Balik Semua Hal Yang Nampaknya Buruk Di Balik Semua Kejahatan Yang Tuhan Izinkan Di Dalam Dunia Ini Tuhan Memiliki Greater Good Kebaikan Rencana Yang Lebih Besar Mendatangkan Kebaikan Bagi Manusia Itu Satu Defense Atau Satu Jawaban Yang Berusaha Menjawab Mengapa Tuhan Mengizinkan Penderitaan Kejahatan Air Mata Di Dalam Dunia Tetapi Hari Ini Saya Ingin Mengatakan Kepada Saudara Ada Satu Defense Di Dalam Perenungan Saya Yang Saya Sebut Sebagai The Better Hope Defense Mengapa Tuhan Mengizinkan Penderitaan Di Dalam Dunia Mengapa Tuhan Izinkan Penderitaan Di Dalam Hidup Mu Sekarang Ini Supaya Engkau Melihat Pengharapan Yang Lebih Besar Pengharapan Yang Lebih Baik Di Dalam Kegekalan Surga Saudara Saudara Inilah Yang Saya Yakin Menjadi Kekuatan Bagi The Great Multitude Di Dalam Wahyu Pasal Ketujuh Ini Apa Yang Membuat Orang Kristen Sepanjang Zaman Bertahan Di Dalam Kesulitan Apa Yang Membuat Mereka Survive Di Dalam Penganiayaan Karena Mereka Memiliki Better Hope Defense Mereka Memiliki Pengharapan Yang Lebih Baik Di Dalam Kemuliaan Surga Saudara Saudara Apa Yang Menjadi Dasar Kekuatan Di Dalam Hidup Ketika Kau Menjalani Di Dalam Dunia Yang Tidak Menentu Ini Di Dalam Segala Penderitaan Yang Mungkin Terjadi Dalam Hidup Ini Apa Yang Menjadi Batu Karang Di Dalam Hidup Uang Muka Gelar Muka Atau Apapun Semua Tidak Menolong Kau Kecuali Kau Memandang Di Dalam Kekalan Melihat Ada Pengharapan Yang Lebih Baik Di Dalam Kerajaan Surga Saudara Inilah Yang Dikatakan Oleh Yohanes Di Dalam Bagian Ini Dia Mencatat Oh The Great Multitude Ini Adalah Orang Orang Yang Bukan Sembarangan Mereka Telah Melewati Kesulitan Yang Besar Dalam Hidup Mereka Dan Sekarang Mereka Memperoleh Comfort Penghiburan Di Hadapan Allah Saudara Di Dalam Mas Murfasal 90 Disitu Bicara Tentang Problem Of Evil Bukan Tuhan Masa Hidup Kami 70 Tahun Kata Musah Kalau Kami Kuat 80 Tahun Tuhan Tapi Isinya Penderitaan Dan Air Mata Saudara Saya Rasa Musah Ini Seorang Yang Sangat Jelih Di Dalam Pengalaman Hidupnya Dia Juga Mengalami Banyak Hal Yang Menyakitkan Penderitaan Dan Sebagainya Maka Dia Melukiskan Dan Menyimpulkan Satu Kesimpulan Tentang Hidup Manusia Hidup Manusia Itu Adalah Penderitaan Dan Air Mata Maka Saudara Bagaimana Kita Bisa Memiliki Kekuatan Bagaimana Kita Bisa Menjalani Hidup Ini Kalau Kita Tidak Memiliki Better Hope Pengharapan Yang Lebih Baik Di Dalam Kemuliaan Di Surga Dunia Tak Akan Pernah Memberikan Suka Cita Di Dalam Hidup Dunia Tak Bisa Engkau Jadikan Sandaran Untuk Penghiburan Karena Dunia Itu Sementara Maka Satu Satunya Kemungkinan Kita Bisa Memiliki Penghiburan Ketika Kita Melewati Di Dalam Hidup Yang Penuh Kesulitan Ini Kita Harus Memiliki Better Hope Defense Pengharapan Yang Lebih Baik Di Dalam Kegekalan Sudahkah Engkau Menemukan Ini Di Dalam Hidup Dan Apa Yang Menjadi Penghiburan Terbesar Di Dalam Hidup Saudara Saudara Di Dalam Masa Pandemi Ini Kita Menghadapi Kesulitan Yang Luar Biasa Sekali Dokter Pun Kadang-kadang Sudah Give up Angkat Tangan Tak Bisa Selamatkan Orang Yang Sakit Harus Relakan Meninggal Kalau Kita Tidak Memiliki Better Hope Defense Pengharapan Baik Di Dalam Kegekalan Betapa Malangnya Hidup Kita Biar Ini Boleh Menjadi Satu Pengharapan Dan Penghiburan Bagi Kita Yang Terakhir Saudara Wahyu Fasal Ketujuh Berbicara Sesuatu Yang Sangat Indah Sekali The Rest Of Believers Istirahat Bagi Orang Percaya Saudara Saudara Di Dalam Ayat Ketujuh Belas Yohanes Melihat Sebab Anak Domba Itu Di Tengah Tengah Tata Akan Menggembalakan Mereka Menuntun Mereka Kemata Air Kehidupan Dan Mereka Tidak Akan Dahaga Tidak Akan Lapar Dan Panas Terik Matahari Tidak Akan Menyengat Mereka Kembali Saya Menyebut Ini Sebagai The Rest Of Believers Istirahat Yang Kekal Bagi Orang Berjaya Saudara Saudara Kalimat Yang Menarik Tuhan Disana Dikatakan Sebagai Anak Domba Menggembalakan Mereka Rupanya Tuhan Menggembalakan Kita Saudara Bukan Hanya Ketika Kita Ada Di Dalam Dunia Ini Kalimat Ini Mengingatkan Kita Kepada Masmur 23 Bukan Tuhan Itu Gembalaku Dia Menuntun Aku Kepadang Yang Berumput Hijau Dia Memberikan Kepadaku Air Yang Sejuk Dan Sebagainya Saudara Rupanya Tuhan Menggembalakan Kita Bukan Hanya Ketika Kita Di Dalam Dunia Ayat Ini Dengan Jelas Mengatakan Tuhan Menggembalakan Kita Justru Bahkan Sampai Di Dalam Kekalan Menuntun Kita Memuaskan Kita Sehingga Kita Tidak Menjadi Lapar Dan Sampai Selama Lamanya Seorang Puritan Yang Bernama Richard Baxter Dia Pernah Tulis Satu Buku The Saints Everlasting Rest Istirahat Kekal Orang Orang Kudus Dua Hari Lalu Dunia Berduka Cita Karena Kehilangan Seorang Hamba Tuhan Yang Bernama Pendeta Raffi Sakarias Kalau Saudara Tahu Dia Seorang Apologis Seorang Yang Dipakai Tuhan Luar Biasa Saudara Di Dalam Website Daripada Raffi Sakarias Istrinya Bercerita Beberapa Hari Sebelum Meninggal Raffi Sakarias Memuji Satu lagu Him Yang Diciptakan Oleh Richard Baxter Ini Richard Baxter Tulis Satu Buku The Saints Everlasting Rest Itu Adalah Momen Terakhir Dia Sebelum Mati Juga Dia Tuliskan Ini Sebagai Kerinduannya Tentang Surga Saudara Saudara Di dalam Buku Itu Richard Baxter Banyak Melukiskan Tentang Surga Apa Yang Akan Terjadi Di Sana Rest Seperti Apa Yang Akan Dinikmati Oleh Umat Tuhan Di Dalam Kegekalan Dia Mengatakan Nanti Di Surga Kita Akan Rest From God's Displeasure Kita Akan Beristirahat Dari Murka Tuhan Kita Tidak Akan Melukai Hati Tuhan Lagi Sehingga Tuhan Murka Kepada Kita Kita Akan Rest From Temptation Of Satan Kita Beristirahat Dari Segala Cobaan Daripada Setan Kita Akan Rest From The World And Flesh Temptation Kita Beristirahat Dari Segala Cobaan Daripada Dunia Dan Kedagingan Kita Dan Kita Akan Rest Dari Abuse And Persecution Of The World Kita Akan Rest Beristirahat Dari Penganiayaan Dunia Dan Bahkan Kita Akan Rest From The Personal Suffering Penderitaan Pribadi Kita Sudara Sudara Di dalam Wahyu Fasal Ketujuh Ini Bukankah Sesuatu Gambaran Yang Indah Sekali Kalau Kita Di dalam Hidup Ini Tak Pernah Merindukan Surga Mungkin Besok Kita Ke sana Kita Pergi Dengan Terpaksa Sudara Betul Enggak Kalau Sudara Merindukan Satu Tempat Sudah Planning Saya Mau Pergi Ketempat Ini Negara Itu Kalau Sudah Sampai Negara Itu Saya Mau Ketempat Ini Tempat Itu Sudara Pergi Dengan Semangat Luar Biasa Betul Kan Sudara Kalau Pergi Ke Satu Tempat Tidak Pernah Merindukan Sudara Pergi Ke sana Juga Ogahan Kesini Mengapain Apa Baiknya Disini Lebih Baik Pulang Saja Sudara Begitu Banyak Sikap Orang Kristen Tidak Pernah Merindukan Surga Mengapa Terlalu Cinta Itulah Our Final Destination Itulah Tujuan Akhir Semua Orang Percaya Semua Berkumpul Di dalam Kerajaan Surga Yang Kekal Berdiri Di hadapan Anak Domba Menikmati Dia Memuji Dia Melayani Dia Dan Dikembalakan Oleh Dia Sampai Selama Lamanya Sudara Inilah Kerinduan Semua Manusia Bukan Inilah Yang Dicari Oleh Semua Orang Bukan Tapi Kita Hari Ini Diingatkan Melalui Wahyu Fasal Ketujuh Ini Apa Artinya Rest Di dalam Tuhan Berarti Tidak Ada Lagi Yang Menghalangi Kita Bisa Menikmati Relasi Dengan Tuhan Selama Kita Hidup Di dalam Dunia Banyak Hal Yang Mengganggu Kita Di dalam Kita Mau Rest Di hadapan Allah Mau Ke Gereja Sekarang Tidak Bisa Ada Virus Corona Mau Pelayanan Sekarang Terhalang Kadang-kadang Ada Virus Corona Pun Kita Mau Melayani Tuhan Kita Banyak Halangan Mesti Ini Mesti Itu Kita Terhalang Ini Terhalang Itu Kita Tidak Bisa Sepenuh Hati Rest Total Di hadapan Tuhan Tetapi Nanti Di dalam Kekekalan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Tidak Ada Lagi Yang Menghalangi Kita Kita Boleh Beristirahat Dengan Tenang Menikmati Allah Sampai Selama Lamanya Saudara Di dalam Fotum Dan Salam Yang Tadi Saya Katakan Itu Adalah Dari Masmur 27 Ayat 4 Itu Adalah Kerinduan Seorang Yang Bernama Daud Siapa Daud Daud Seorang Raja Dia Hidup Di Istana Hidup Dengan Segala Kenikmatan Kemewahan Kuasa Kemuliaan Tapi Itu Tidak Pernah Memikat Hatinya Ini Masmur Yang Sangat Indah Sekali Saudara Dia Cuma Minta Satu Hal Apa Tuhan Berikan Saya Kekayaan Tidak Berikan Saya Panjang Umur Berikan Saya Kuasa Lebih Besar Enggak Satu Tok Yang Aku Minta Tuhan Kepadamu Biar Aku Diam Di rumah Tuhan Selama Lamanya Menikmati Baidnya Menikmati Firmannya Selama Lamanya Indah Inilah The Rest Of Believers Saudara Saudara Selama Kita Hidup Dalam Dunia Kita Tidak Akan Pernah Res Hati Kita Akan Terus Gelisah Sampai Kapan Pandemi Ini Selesai Nobody Knows Kalaupun Sudah Selesai Apa Yang Akan Terjadi Kita Bicara Tentang The New Normal Dunia Akan Berubah Kita Akan Gelisah Kita Akan Khuatir Kita Akan Res Tidak Akan Pernah Res Apa Yang Terjadi Dengan Perusahaan Saya Kedepan Tidak Ada Yang Tau Bagaimana Perekonomian Dunia Perekonomian Indonesia Tidak Ada Yang Tau Hanya Tiba Waktunya Nanti Kita Mengalami The Rest Of Believers Di Dalam Kegekalan Agustinus Mengatakan Bapak Gereja Tuhan Hatiku Selalu Gelisah Selama Aku Hidup Aku Akan Terus Gelisah Sampai Aku Bertemu Dengan Engkau Baru Aku Menemukan Ketenangan Di Dalam Batinku Inilah Yang Tuhan Tunjukkan Kepada Yohanes Di Dalam Penglihatan Wahyu Manusia Tidak Akan Pernah Menemukan The True Rest Dalam Hidupnya Kecuali Dia Sudah Bertemu Dengan Tuhan Saudara-saudara Hari ini Saya Menutup Kotbah Saya Dengan Satu Kalimat Menarik Dari Richard Baxter Di Dalam Bukunya The Saints Everlasting Rest Di Dalam Kalimat Itu Richard Baxter Kira-kira Berkata Tanyakan Kepada Hati Nuranimu Dan Jawab Dengan Jujur Yaitu Apakah Engkau Memikirkan Surga Tentang Surga Dalam Hidupmu Sebagai Hal Yang Penting Yang Engkau Harus Lakukan Di Dalam Dunia Ini Saudara-saudara Kalimat Ini Bagi saya Kalimat Yang Penting Sekali Bahasa Inggrinya Tidak Muncul Sangat Indah Sekali Set In Your Heart Tetapkan Di Dalam Hatimu Apakah Engkau Pernah Memikirkan Your Everlasting Rest Di Dalam Hidup Selama Engkau Hidup Dalam Dunia Saudara Orang Kristen Jarang Sekali Memikirkan Tentang Kekalan Orang Kristen Banyak Memikirkan Kevanaan Biarlah Kotbah Hari Ini Boleh Menggugah Hatimu Supaya Engkau Terus Menjadi Orang Hidup Memikirkan Kesementaraan Tapi Memikiran Menembus Waktu Masuk Di Dalam Kekalan Menantikan Empat Prinsip Yang Telah Kita Renungkan Dari Fasal Yang Ketujuh Ini Inilah Bahagianya Orang Percaya Di Dalam Tuhan Kiranya Kotbah Hari Ini Boleh Menjadi Berkat Bagi Saudara Memimpin Dan Membangun Akan Kerohanian Saudara Sekalian Mari Kita Tunduk Kepala Kita Akan Merenung Dan Kita Akan Berdoa Saudara Saudara Yang dikasih Tuhan Tuhan Sudah Berkarya Di Dalam Hidupmu Engkau Engkau Sudah Percaya Kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Tuhan Sudah Memulihkan Dan Mengembalikan Waktu Dan Tempat Yang Pernah Hilang Di Dalam Hidupmu Sehingga Engkau Memiliki Kekekalan Di Dalam Hidupmu Engkau Memiliki Tempat Yang Tuhan Janjikan Di Dalam Kemuliaan Surga Tetapi Pernah Engkau Memikirkan Dan Merindukan Surga Di Dalam Hidupmu Mari Kita Mengambil Waktu Teduh Kita Berdiam Diri Di Hadapan Tuhan Bapak Di Dalam Surga Kami Bersyukur Untuk Anugerah Tuhan Di Dalam Hidup Kami Yang Sudah Menebus Kami Dari Kesiasian Hidup Yang Sudah Memulikan Waktu Yang Terhilang Dan Tempat Yang Terbuang Di Dalam Hidup Kami Sehingga Hari Ini Kami Sebagai Anak Tuhan Boleh Berdiri Di Adapan Tuhan Menikmati Kekalan Menikmati Waktu Dan Tempat Yang Tuhan Janjikan Di Dalam Kerajaan Surga Tuhan Menolong Dan Memberikan Kepada Kami Kesempatan Untuk Boleh Menikmati Anugerah Yang Luar Biasa Di Dalam Hidup Kami Sebagai Orang Berjaya Tuhan Bawalah Hati Kami Menengada Ke Atas Bukan Hanya Ketika Kami Menikmati Berkat Jasmani Kami Bersuka Cita Tetapi Kami Boleh Melihat Tuhan Menyediakan Kekalan Bagi Kami Di Kerajaan Surga Yang Mulia Buatlah Hati Kami Merindukan Kerajaan Surga Tuhan Buatlah Hati Kami Bersuka Cita Ketika Kami Boleh Hadir Di Tempat Itu Tuhan Kami Hari Ini Datang Kembali Di Hadapan Tuhan Juga Bukan Hanya Berdoa Mengingat Bagi Diri Kami Tetapi Kami Juga Berdoa Bagi Kondisi Dunia Saat Ini Yang Begitu Banyak Penderitaan Tuhan Kami Berdoa Biarlah Yang Tuhan Ijinkan Melalui Pandemi Virus Corona Yang Terjadi Di Seluruh Dunia Yang Menimbulkan Banyak Kesedihan Kesusahan Dan Penderitaan Termasuk Juga Bagi Anak Anak Tuhan Biarlah Surga Boleh Menjadi The True Comfort Penghiburan Yang Sejati Bagi Mereka Kami Berdoa Bagi Bangsa Bangsa Pemimpin Pemimpin Yang Sedang Berusaha Mencari Jalan Keluar Biarlah Tuhan Yang Menolong Mereka Memampukan Para Ilmuwan Untuk Menemukan Vaksin Yang Terbaik Sehingga Pandemi Ini Boleh Segera Diatasi Kami 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 Secara Khusus Berdoa Bagi Bangsa Dan Negara Kami Tuhan Biar Tuhan Berikan Hikmat Kepada Pemerintah Yang Mengatasi Masalah Ini Di Tengah Sekala Keterbatasan Mereka Di Tengah Tengah Sekala Ketidak Mengertian Mereka Tuhan Yang Menolong Supaya Wabah Ini Tidak Semakin Menular Dengan Lebih Jauh Lagi Tapi Segala Boleh Dihentikan Kami Berdoa Tuhan Kiranya Engkau Yang Berbelas Kasihan Kepada Bangsa Kami Supaya Melalui Semua Yang Terjadi Ini Kami Boleh Melihat Akan Kebaikan Dan Pertolongan Tuhan Bagi Bangsa Kami Kami Berdoa Pada Pagi Hari Ini Juga Bagi Gerejamu Khusususnya Bagi Yang Ada Di Indonesia Tuhan Di Tengah Tengah Keterbatasan Kami Beribadah Setiap Minggu Kami Merasa Ada Sesuatu Yang Hilang Di Dalam Diri Kami Kiranya Tuhan Terus Peliharakan Iman Kami Meskipun Kami Harus Beribadah Dari Rumah Biarlah Hati Kami Tidak Kehilangan Tuhan Iman Kami Tidak Menjadi Luntur Kami Tetap Berharap Kami Memiliki Allah Yang Hidup Yang Suatu Saat Akan Memulihkan Kondisi Di Tengah Bangsa Ini Terima Kasih Tuhan Kiranya Tuhan Yang Menolong Setiap Gereja Tetap Boleh Menjalankan Ibadah Dengan Sebaik Baiknya Berdoa Juga Bagi Kondisi Jemaat Di Tempat Ini GKA Grasia Biarlah Tuhan Yang Meliharakan Mereka Baik Di Dalam Kerohanian Mereka Di Dalam Kesehatan Mereka Biar Tuhan Yang Menjaga Dan Memelihara Bapak Terima Kasih Untuk Segala Anugerah Tuhan Yang Tuhan Sudah Nyatakan Kepada Kami Pada Pagi Hari Ini Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Yang Sudah Mengajar Kami Kami